Beberapa kontrak kerjaan yang memang tidak diperbolehkan, kita publikasikan punya anak. Aduh, bingung ya jawabnya. Sebenarnya sih, ini kalau dibilang kesalahan ya, kesalahan aku. Tapi dengan terpaksa pada saat itu kan, karena memang aku ada beberapa kontrak dari label, sama manajemen, bahwa pada saat itu memang enggak boleh ada suami, ada anak. Tapi memang sebenarnya itu anakku. Ini kesalahan yang terbesar sih yang aku lakukan ya. Kasian kan dia udah besar, kemarin sempat nanya. Kan teman-teman sekarang udah bisa buka-buka internet ya, anak-anak sekarang. Jadi dia mungkin buka-buka YouTube aku. Sedih sih, sedih karena aku salah gitu. Kenapa sih egois banget jadi seorang ibu ke dunia kerjaan, kok bisa mau kayak gitu gitu. Aku jadi sedih kan. Ya salah sih, memang salah. Tapi yaudahlah, udah terjadi kan. Aku juga udah jelasin ke anaknya, bahwa papanya memang udah mengunggau. Dia sempat nanya anak adopsi itu apa. Tapi aku jelaskan anak adopsi itu anak yang memang gak punya ayah, tapi hanya punya ibu. Dan kamu punya mami. Iya, karena ada kontrak. Beberapa kontrak kerjaan yang memang tidak diperbolehkan. Kita publikasikan punya anak dan punya keluarga. Kita simbol betul. Udah terikat kontrak ya, sudah. Ikutiin aja aturan yang udah ada. Menyesal, kasihan. Kasian banget. Udah dari kecil diurus sama suster. Terus ngebohongin gitu kan. Bahwa dia bukan anakku. Sedih sih. Tapi cuman ya gimana. Tapi alhamdulillah sih kemarin tuh beberapa hari lalu dia nanya udah aku jelasin bahwa itu gak benar. Artinya aku yang salah gitu. Disini mami yang salah. Tapi karena memang ini lakukan juga buat dia. Artinya tuh kita cari uang juga kan buat anak. Buat keluarga. Jadi aku dari kecil memang ngebesarin dia sendiri. Respon? Responnya ngerti dia. Oh oke mam. Tapi mungkin dia tambah dewasa kan lebih memahami ya. Sekarang kan kalau dikasih tau lebih detail juga dia gak bakalan merti banget kan. Jadi menunggu waktunya ini aja dia akan merti sendiri nanti.